Wah ternyata kedatangan Nabi ke-26 sudah dinubuatkan oleh penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Saya sampai kaget loh, dinubuatkan, ada-ada aja ini orang. Saya sampai ke... Ya, shalom. Shalom Pak Victor Mandayu. Ya, malam Pak Paul, malam teman-teman semua. Ya, Pak Paul, hari ini cukup senang buat saya. Karena setelah pelantikan, apa namanya, pelantikan Panglima TNI yang baru, sekarang KASA TNI juga dilantik. Yaitu Pak Dudung, yang membumi hanguskan, yang membredel semua Dewa-Dewa Baliho yang ada di Jakarta. Kota Dewa Baliho. Jadi, hari ini pun keluar penyataan dari pihak katanya 212 yang salah satunya itu, gambarnya itu ada situ kan. Bahwa sekarang bingung, yang namanya reuni atau ulang tahun, kayak nggak tahu apa namanya. Kok reuni kok, belum juga berapa lama, universitas, memang universitas di mana lulusannya. Itu mau dilanjutkan apa? Nggak. Bahwa banyak yang berkomen di salah satu medsos. Silahkan aja dilanjutin katanya. Udah ditunggu sama Pak Dudung. Itu KASA TNI. Nah, inilah mereka mencoba-coba berapa kali mereka melakukan demonstrasi. Ya, itu tadi yang Arab-Arab Pesek yang ada di Indonesia. Yang mengaku Arab, yang mengaku Habaib, mengaku Habib, nggak tahu turunan dari siapa. Tiba-tiba ngaku cucu. Padahal udah berkali-kali dikatakan yang namanya cucu itu adalah seseorang yang membawa marga. Nah, yang diturunkan oleh laki-laki. Jadi, menurut saya bahwa turunan itu keturunan. Bukan cuma saya, semua orang mengatakan bahwa dari Bapak lah yang menurunkan gen. Nah, Nabi mereka kan nggak punya anak laki-laki. Kok tiba-tiba ada cucu, gitu loh. Bingung saya. Kalau orang Cina pun yang namanya anak perempuan. Kalau punya anak kan namanya cucu luar, kan Pak Paul. Nggak dianggap gitu ya. Nah, ini kok yang nggak entah dari mana berada di Indonesia dan pesek lagi mengakunya cucu Muhammad. Nah, cucu Nabi Muhammad, Nabi-nya orang Islam. Jadi, mereka mengaku sebagai cucu. Nah, hari ini dikatakan bahwa bingung mau dilanjutkan apa tidak reuninya di Monas. Mereka mau sholat di jalan, mau dilanjutkan apa nggak. Bingung. Jadi, kontribusinya hari ini, yang sesuai dengan hari ini, apa kontribusinya menurut saya, ya itu tadi, devisa Pak Paul. Kita anggaplah ada devisa. Itu yang dipuncak, itu kan devisa. Orang Arab untuk datang kawin-kawin di Indonesia, kan itu devisa gitu masuk. Kawin secara haram yang ada di puncak sana itu. Itu kan mendatangkan devisa. Kawin kontrak. Nah, itulah semuanya yang mereka andalkan gitu, Pak Paul. Jadi, yang mereka lakukan di Indonesia ini adalah menghasut. Menghasut seluruh Indonesia. Menghasut orang-orang memang Indonesia ini yang mabok akan agama. Saya bilang yang pertama masuk ke Indonesia itu kan misalnya agama-agama yang lain seperti Hindu, Buddha. Tapi mereka tidak ke India-Indiaan, atau ke Tibet-Tibetan, atau ke Cina-Cinaan. Nggak juga, nggak ada yang seperti itu. Tapi yang satu ini, Arab. Budaya dirubah. Setiap mereka masuk ke suatu wilayah, mereka berusaha untuk merubah, menyemakan dengan budaya mereka. Nah, inilah saya bilang kontribusi yang dibawah. Inilah kontribusi yang negatif, menurut saya. Ternyata, Pak Paul, Tuhan memberkati. Iya, itu kontribusinya negatif justru ya. Sama seperti kalau kita, sebentar ya, sama seperti kalau kita belajar. Bukan belajar apa, kalau orang-orang Arab yang ada di Eropa ini. Kontribusinya apa? Nggak ada. Membawa masalah. Mereka membawa masalah. Iya kan? Dan dibantu. Udah dibantu, masih mau meladung lagi. Walaupun tidak bisa di general ya. Artinya, nggak semuanya ya kan. Nah, tetapi kita harus jujur, saudara. Nah, kejujuran ini yang akan membuat Anda akan menjadi cerdas. Nah, berani nggak Anda berteriak yang orang di Indonesia? Ini tugasnya Galarua untuk mulai meneriakan. Iya kan? Fakta-fakta. Udah mulai riset. Framing-framing agama. Termasuk yang Palestina segala macam itu. Framing-framing agama itu menjadi masalah besar loh di Indonesia. Nah, makanya saya berharap Galarua ini bisa benar-benar action untuk judicial review tentang agama. Apalagi untuk merubah supaya agar di kolom KTP itu jangan ada tulisan agama. penting ya. Sebab agama inilah yang sebetulnya membawa Indonesia ke dalam kehancuran. Nusantara ini hancur gara-gara agama. Wah, ini harus ngerti ya. Wah, ini Pak Paul kontribusinya Nabi ke-26, Pak. Oh, loh. Saya ini sudah dinubuhatkan. Ini kemarin kan baru saya posting itu kan. Saya WhatsApp dengan salah satu teman di sini. Ya kan, saya nggak sebutkan namanya ya. Wah, ternyata kedatangan Nabi ke-26 sudah dinubuhatkan oleh penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Saya sampai kaget loh. Dinubuhatkan. Ada-ada aja ini orang. Saya sampai ke... Ya, tapi memang ya di setiap aliran kepercayaan itu kan ada seperti ya di semua agama itu ada nubuhatan. Ada konsep nubuhatan ya kan. Ramalan atau anubuhatan itu kan. Karena memang ada tekanan-tekanan yang luar biasa. Suara ke-Nabi itu terjadi karena ada ketidakadilan ya. Ada ketidakbenaran makanya suara ke-Nabi. Suara ke-Nabi itu bukan monopoli orang Kristen atau orang Islam. Ya. Bukan monopoli. Bagi orang-orang di India saat itu yang korup ya waktu itu korup. Raja-rajanya hidupnya sembarangan. Seorang sidarta keutama adalah suara ke-Nabian. Ya. Dan bahkan bagi Cina sidarta keutama adalah sebuah suara ke-Nabian. Sampai jumpa di video selanjutnya.